ada seorang pria mencurigakan dengan tangan terborgol yang telah bersembunyi di atap rumahnya Tuhan telah membuang aku, semuanya udah berakhir ini akhir dari karya aku Tuhan udah buang aku Jung Nam Kyu ini adalah orang yang paling iblis dia bilang yang paling setan pembunuhan itu buat saya adalah sebuah hobi ya kayak selera gitu loh buat saya Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang korea yang medoh dan disini profiler Gon sempat merasa kayak eh gitu ya, sempat agak merinding karena apa? profiler Gon ini kan sangat terkenal sehingga sering diawancari tv dan masuk di berita gitu kan ya dan tentunya karena dia profiler waktu dia diawancarai atau berita yang dituliskan adalah tentang pembunuhan yang masih belum terungkap atau pembunuhan yang misterius dan itu merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh Jung Nam Kyu jadi Jung Nam Kyu itu menyimpan semua itu termasuk fotonya profiler Gon fotonya profiler Gon ini disimpan baik-baik di mejanya profiler Gon yang melihat itu dia itu sangat merinding dong kayak di rumahnya dia itu fotonya itu udah disimpan gitu loh bayangkan bal-balah kalau foto kita disimpan sama psikopat apa gak pedih ini ya itu? selama pemeriksaan Jung Nam Kyu itu selalu bilang bahwa dia itu gak pernah merasa bersalah atas tindakannya dia itu bilang ya saya ini cuma merasa kepuasan atas tindakan saya cuma bilang gitu ketika Jung Nam Kyu ini diumumkan bahwa dia adalah pembunuh berantai media masa kan langsung datang untuk meliputkan ya apalagi kan setelah kasus pembunuhan kadang dibawa lagi ke TKP untuk melakukan simulasi kan ya waktu itu kan polisi megangin Jung Nam Kyu kayak di foto ini tapi media masa sama masyarakat kan pasti ngelilingi gini kan ya pasti langsung ada yang meso-meso pasti ada yang gak terima dan kalau media masanya sih mau ngeliput kan ya jadi udah berkerumun gini kan ya nah polo-polo ini sama banget reaksi dari Jung Nam Kyu pada saat itu kayak apa? apakah dia marah? melirik? atau melotot balik? enggak Jung Nam Kyu malah tertawa lepas kayak gini dia malah tersenyum sangat lebar dan nyaman kayak gini kenapa Jung Nam Kyu ini bisa dibilang psikopat yang paling itu lain dia itu berolahraga kayak melatih kondisi fisiknya biar bisa melakukan pembunuhan dia itu melakukan jogging berjam-jam untuk melatih tubuhnya sendiri untuk bisa lari lebih cepat lagi setelah melakukan pembunuhan bahkan dia itu memutuskan untuk berhenti merokok biar paru-parunya ini lebih kuat lagi untuk berlari Biasanya Jung Nam Kyu ini bakal menyimpan senjatanya di tas sepatu dan setelah itu dia bakal pergi ke daerah tujuannya setelah itu Jung Nam Kyu bakal menyembunyikan tasnya ini di tembok pagar rumah orang secara diam-diam jadi udah pergi ke daerahnya kalau targetnya udah fix dia baru ambil senjatanya dan menyerang target tersebut menggunakan senjata tersebut saat Jung Nam Kyu melakukan pembunuhan dia itu hanya menggunakan lofi, masker, baju training atau baju kayak olahraga itu ya dan sepatu olahraga toh cuma empat ini toh di luar itu gak dipakai semua jadi dia itu gak pake pakaian dalam nah kenapa? jadi dia ini gak menggunakan pakaian dalam biar tidak ada barang bukti yang tertinggal katanya ini merupakan salah satu alasannya kenapa meskipun semua korban pembunuhan dari Jung Nam Kyu ini adalah perempuan dia tidak memperkosa jadi agak beda sama Yu Yang Jeol yang diperkosa dulu baru dibunuh agak beda Jung Nam Kyu ini beda banget dia itu takut banget entah itu air liur, darah atau rambutnya ini bakal tersisa di tempat kejadian perkaranya sehingga dia gak memperkosa ataupun melakukan hal-hal lainnya jadi bener-bener pembunuh tapi yang sempurna dia itu cuma melihat satu tujuan ini kenapa sih kok dia sampai segininya? karena dia gak pengen ketangkep polisi karena dia itu pengen bisa melakukan hobinya untuk selamanya jadi gak pengen sampai hobinya ini berhenti akibat kelalaiannya sendiri dan gilanya lagi Jung Nam Kyu ini kan menutup wajahnya pakai topi dan masker kan ya kalau biasanya pembunuh dia kan bakal membunuh dari belakang biar lebih cepat dan segera selesai kan ya kalau dia gak diadekati dari belakang habis gitu baunya dibuter biar menghadap dan baru dibunuh jadi semua pembunuhannya itu menghadap muka sama muka gini gak pernah dari belakang selalu muka dengan muka gini tujuannya kenapa kayak gini? karena Jung Nam Kyu itu menikmati melihat wajah korban yang begitu ketakutan dan tersiksa bahkan kalau lokasi kejadiannya ini gelap dia syarat ke tempat yang terang yang ada cahayanya biar bisa lihat muka korbannya dia kayak gak pengen kelewatan satu detik pun reaksi wajah dari korbannya ya Jung Nam Kyu itu bilang kalau cuma bunuh gak asik harus lihat reaksi mukanya itu waktu dia ketakutan nah itu harus dinikmati dia itu takut bilang kayak gitu ternyata Jung Nam Kyu itu pernah merasakan ada sesuatu hal yang bikin dia kayak seset gitu loh kayak gak lega gitu nah dia cari cara gimana caranya biar dia merasa ini lebih ringan lebih nyaman dan cara yang dia temukan adalah membunuh setelah dia membunuh itu kayak rasanya itu langsung lega gitu itu katanya Jung Nam Kyu misalnya nih ada perokok aktif tiap hari merokok satu pack gitu tiba-tiba disuruh gak boleh merokokan pasti gak nyaman gitu kan pasti mencari alternatif entah itu nikotin patch atau makan permen minum kopi atau makan nasi gitu kan ya nah ini sama waktu Jung Nam Kyu gak bisa membunuh yang dia lakukan adalah dia pergi ke lokasi tempat kejadian perkara lainnya lalu disitu dia menikmati auranya dan membayangkan kembali wah membunuhnya kayak apa reaksinya kayak apa wajah korbannya kayak apa itu yang dipikirkan udah dinikmati oleh Jung Nam Kyu saat dia tidak bisa membunuh korban berikutnya fix bukan Indonesia tentunya Jung Nam Kyu ini juga dibawa ke pengadilan untuk hukumannya dan ternyata Jung Nam Kyu ini mengirimkan satu pesan kepada hakim kalau biasanya orang kan bakal nolik saya merasa bersalah atas apa yang sudah saya lakukan atau kayak minta pengampunan gitu kan ya kalau Jung Nam Kyu dia itu malah bilang kayak gini aku rindu dengan bau darah aku berhasil berhenti rokok tapi aku tidak bisa berhenti membunuh aku sangat menderita saat ini karena aku tidak bisa membunuh orang lagi maksudnya apa nolik ngirim pesan ini ke hakim mau sok diringankan karena gini kan ya gak mungkin dan akhirnya pada bulan April tahun 2007 pengadilan membuat hukuman yang pantas buat Jung Nam Kyu yaitu hukuman mati tapi seperti yang bau-bau tahu di Korea hukuman matinya ada tapi tidak dilakukan sehingga dia dipenjara seumur hidup nah begitulah kisahnya Jung Nam Kyu jadi bau-bau masih ingat kuis yang awal tadi pertanyaan yang tadi tak sampaikan di awal tadi nah jawabannya tadi apa yuk? udah ada yang bisa nebak? ya ya ini tak cintain sabar jadi siapa sih target pembunuhan terakhir dari Jung Nam Kyu ini yang membuat masyarakat Korea shock atau kaget? siapa? mungkin ada bau-bau yang mikir oh mungkin target terakhir yang dia pengen bunuh mungkin politikus artis atau mantan keluarga gitu kan ya mungkin kita mikirnya kayak gitu kan ya dan bau-bau mikir loh tadi katanya kasus terakhir dia udah ketang udah diserahkan ke polisi udah dibawa ke pengadilan nah siapa yang bisa dibunuh? ya kan? pasti bau-bau mikir gitu jadi pembunuhan Jung Nam Kyu itu tidak berakhir disitu Jung Nam Kyu melakukan pembunuhan terakhirnya saat dia dipenjara yaitu dia membunuh dirinya sendiri hei jadi pada tanggal 21 November 2009 Jung Nam Kyu ini mencoba untuk membunuh dirinya sendiri dengan cara menggantungkan dirinya sendiri tapi untungnya ditemukan dan langsung dipindahkan ke rumah sakit tapi keesokan harinya dia tetap mati mungkin ada bau-bau yang jadi bingung tapi kenapa Jung Nam Kyu ini sampai membunuh dirinya sendiri sih? kan psikopat itu setauku juga menyayangi dirinya sendiri mas Ancol apalagi bau-bau yang rajin nontonin kontenku pasti ngerti bahwa psikopat itu biasanya menganggap dirinya sendiri spesial sehingga jarang banget meresikokan dirinya sendiri tubuh ataupun nyawanya dalam segala hal jadi kalau berdasarkan para profiler sepertinya Jung Nam Kyu ini sudah benar-benar kecanduan sehingga dia itu merasa sangat menderita saat di penjara karena dia nggak bisa melakukan hobinya lagi seaking terlalu menderitanya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya jadi ternyata di penjara itu semua benda-benda yang bisa membahayakan diri sendiri ataupun orang lain itu disingkirkan atau disita atau ya memang nggak ada biar aman jadi karena Jung Nam Kyu nggak bisa bunuh orang lain dan udah gitu Jung Nam Kyu ini bukan orang yang fisiknya besar yang kekar gitu dia ini beraninya kan cuma bunuh cewek atau anak kecil kan ya dan pertama kalinya dia nyoba nyerang cowok ketangkep ya jadi Jung Nam Kyu bisa apa di dalam tahanan semuanya cowok-cowok dan kemungkinan besar lebih kekar lebih besar daripada dia dan yang bisa dia bunuh ya dirinya sendiri itu satu nyawa terakhir yang bisa dia bunuh jadi itu merupakan akhir dari pembunuhannya Jung Nam Kyu oke jadi video kali ini kayak gitu makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya oke bye 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 bye